Intro Polemik tes wawasan kebangsaan terus bergulir Petunjuk Presiden Joko Widodo terkait kedudukan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan terkesan diindahkan Lalu benarkah ini upaya pembangkangan yang muaranya menggeser sejumlah penyidik yang ditengarai tidak sejalan dengan Ketua KPK Firly Bahuri Yang pasti drama ini pun terus menyeret Firly Bahuri dengan tudingan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengindahkan jaminan konstitusional Ini berdasarkan pasal 28 di ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang diperkuat dengan nomor 70 BUU yang menegaskan bahwa proses transisi tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN Dari 75 pegawai yang tidak memuli syarat EWK kemudian 51 harus diperhentikan atau dengan kata lain dipecat sedangkan 24 diantaranya akan dibina dan tidak ada kepastian apakah mereka akan dilantik menjadi ASN Pakar Hukum Bidana Profesor Romli Atma Sasmita menyatakan arahan Presiden Joko Widodo terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos wawasan kebangsaan harus segera ditindaklanjuti Ini harus ditindaklanjuti segera menurut Romli sebab pemberhentian merupakan wawasan kemenpanan RBI kecuali ada delegasi dari kementerian terkait kepada pimpinan KPK untuk memberhentikan Sementara itu Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahab menegaskan Pimpinan KPK termasuk BKN secara gamblang tidak mematuhi instruksi Presiden Ini dengan tetap memberhentikan pegawai KPK baik dengan cara langsung 51 orang serta mendidik kembali 24 orang tanpa adanya jaminan Padahal secara nyata Presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang Lalu bagaimana kelanjutan polmik ini Kita saksikan saja Apakah Firly mematuhi arahan Presiden Joko Widodo atau tetap pada peniriannya individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 25 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes Kalau dianggap ada kekurangan Saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!